dan disini terlihat Alicia Reninta dan Randy Pangalila yang sedang diwawancara oleh sebuah media dan disini Randy menceritakan tentang Alicia Reninta sebagai lawan mainnya yang sangat profesional dan kalian bisa lihat ya betapa senangnya Randy Pangalila memiliki sosok lawan main seperti Alicia Reninta karena acting itu ini yang mungkin aku tidak bisa jelasin dan sepertinya sosok Alicia Reninta sebagai lawan main Randy Pangalila sangat memberi peranan yang sangat penting dan tentunya atas dukungan dari Alicia juga lah Randy Pangalila bisa menjadi artis paling ngetop untuk kategori laki-laki wah tentunya seneng banget ya tapi memang bener banget ya kalau sudah Alicia Reninta sama Randy Pangalila actingnya tuh dapet banget bahkan kesannya tuh sangat natural bahkan seperti beneran banget ya ketika acting sedih, acting bahagia semuanya tuh seperti alami aja dan kalian bisa lihat ya Alicia Reninta yang terus aja tersenyum ketika mendengarkan Randy yang berkata-kata memuji dirinya seperti itu tentu saja seneng banget ya menjadi lawan main Randy Pangalila dan tentu saja kita seneng banget ya melihat dua orang ini yang terus-terus aja tersenyum ya ketika di wawancara dan sepertinya memang mereka berdua tuh kompak banget ya dan mereka tuh sudah berteman sejak lama jadi ya gitu deh actingnya bisa terbangun secara natural dan tentu saja harapan kita semoga saja TJYK ini awet ya semoga saja episodenya panjang dan semoga saja nantinya menyusul ya Alicia Reninta akan mendapatkan penghargaan artis paling ngetop karena memang dari sisi actingnya tuh Masya Allah ya luar biasa actingnya Alicia Reninta nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tangdir Cinta yang kupilih karena hari ini libur dan besok libur jadi kalian harus bersabar sampai lusa simak kelanjutan ya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye